Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di maksim ojek online channel di channel yang ngebahas seputar maksim driver dan juga maksim penumpang nah dalam video kali ini teman-teman saya mau ngebahas tentang akun maksimen terputus ya jadi aku masih terputus sama prioritas maksimnya hilang nah namun sebelum ke pembahasan teman-teman saya mau ngasih rekomendasi terlebih dahulu buat kamu yang mau melakukan top up saldo maksim driver bisa menggunakan aplikasi Putra reload ya aplikasi ini bisa kamu download di Playstore atau di link deskripsi yang ada di video YouTube ini ya Nah nanti kalau sudah download teman-teman lakukan registrasi di bagian akun seperti ini ya pendaftaran lalu nanti kamu top up saldo Putra reloadnya atau isi deposit di sini nanti kita bisa pilih dari 10.000 sampai 2 juta ya atau lainnya nanti kita bisa milih juga misalkan di sini enggak ada kan 40 kan 100 170 itu juga bisa tinggal tulisasi di nominal lain-lain kita pilih di sini aja ya sebagai sampel lalu klik lanjut nanti kamu pilih nih dari BRI BCA ya kan untuk pembayarannya nanti ngirimnya itu atas nama PT Putra Seluler Mandiri nah ini misalnya ya nah ini contohnya teman-teman nanti seperti ini nih kita klik proses ya kan nanti tinggal kita melakukan pembayaran pembayaran ya Nah ini nanti kita ngirimnya senama PT Putra Seluler Mandiri Nah itu aja ya nanti kalau sudah diisi saldunya selanjutnya kita itu isi saldo maksimnya lewat sini e-money setelah pilih e-money ini teman-teman pilih yang maksim setelah itu nah di bagian nomor tujuan ini kita masukkan ID driver kita contohnya saya 849089 lalu nominan produk ini kita pilih ya berapa nominal yang mau kita isi terus passwordnya adalah password yang kamu buat pada saat registrasi di aplikasi Putra reloadnya terus tinggal klik beli Nah itu teman-teman ya rekomendasi dari saya jadi kalau mau top up bisa menggunakan aplikasi Putra reload Oke kita kembali ke pembahasan ya tadi mengenai akun maksim yang terputus ini ada yang bertanya sama saya Bang kalau aplikasi maksim tiba-tiba kendaraan terputus sama status prioritas hilang itu kenapa ya rating driver bagus padahal oke saya langsung aja saya akan buka aplikasi maksim drivernya ya kalau kita mau lihat akun maksim statusnya terputus kita lihat di bagian menu seperti ini lalu di bagian layanan ya Nah kita klik aja ini kalau penyelesaian masih aman Alhamdulillah dan semoga terus aman ya di sini statusnya penyelesaian prioritas ditingkatkan kalau misalnya punya kamu statusnya itu eh terputus gitu ya itu mesti hati-hati ya kalau statusnya itu terputus terputus kayak gitu itu tandanya akunmu sudah tidak bisa lagi mendapatkan orderan pada saat itu dan sudah positif ya kalau di sini terputus prioritasnya bakalan hilang nah ini kenapa itu bisa kayak gitu kenapa nah biasanya nih teman-teman ya akun-akun yang seperti itu itu dikarenakan melanggar peraturan yang telah dibuat oleh maksim nah ini dia nih peraturan-peraturannya bagi yang belum tahu ya jadi kita di sini ada peraturan kerja nah ini ada kesalahan-kesalahan ya yang bisa membuat akun kita itu terputus atau di blokir ya ini kalau misalnya kita melakukan secara kontinu secara terus-menerus dan dalam skala besar ya sudah positif lah ini yang pertama ini kalau kesalahan pada penggunaan aplikasi ini ini memberikan ID login atau kata sandi kepada pihak ketiga itu enggak boleh ya teman-teman jadi kalau misalnya kita menggunakan dalam satu akun itu menggunakan lebih dari satu HP dua tiga dan itu secara kontinu itu bisa menyebabkan akun kita terputus dan lain sebagainya ini nanti bisa dibaca sendiri lalu berhenti tanpa menjalankan shift menolak menjalankan order yang tukas secara otomatis ya kalau dilakukan secara banyak secara besar itu bisa membuat akun kita terputus kayak gitu ini ada yang lainnya juga kayak gitu kan terus misalnya eh kita juga memasukkan data ya nah ini kan kalau kita baru daftar nanti di bagian sini kita melakukan verifikasi gitu seperti foto kan foto KTP sim kendaraan kita sama wajah kita kalau misalkan dari data yang dikirimkan itu tidak sesuai itu juga bisa menyebabkan akun itu terputus nanti biasanya dia statusnya itu dihubungkan terlebih dahulu menunggu dihubungkan kalau nanti dia seperti itu terus dan tidak ada kabarnya tidak ada perubahan itu dari kita itu bisa menyebabkan akun kita terputus itu teman-teman ya jadi itu jawabannya buat abang tadi yang bertanya ya semoga bermanfaat ini masih ada orderan fiktif yang belum hilang-hilang ya semoga nanti kedepannya bisa hilang lah kayak gitu nah itu teman-teman yang bisa di-share di video kali ini semoga bermanfaat sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati